Andika Perkasa di luar dugaannya Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun ke tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan. Kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendy karena kok ini kasian benar ya dikeroyok kira-kira begitu. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid belum tentu ini bisa cerai berai. Tribunya Sound Focus Tribuners kembali mempersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irdah. Pilkada Jawa Tengah Tribuners menjadi salah satu duel menarik lantaran ada dua pasangan calon yang merupakan sosok yang punya sumatan bintang di pundaknya. Tayal Perang Bintang atau Perang Jenderal kemudian kerap kali diibaratkan dalam gelaran Pilkada Jawa Tengah. Ada mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa yang akan melawan ex-Kapolda Jawa Tengah Komjenpol Dr. Ades Ahmad Lutfi. Keduanya akan berduet dengan sosok yang juga cukup dekat dengan Jawa Tengah. Ada mantan Wali Kota Semarang Hindrar Priyadi dan juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun atau Gus Yasin. Pilkada Jawa Tengah ini bahkan juga dikaitkan dengan Perang Terakhir atau adu kuat antara PDIP versus Jokowi Dodo di Kandang Banteng. Lantas bagaimana melihat dinamika yang terjadi di Pilkada Jawa Tengah dan bagaimana peluang kemenangan dua sosok jenderal ini nanti? Saya akan membahasnya dalam Tribun Sonfaku Sare ini bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional. Ada Bung Selamat Ginting. Bung Ginting, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, Mbak Nila. Kabar baik ya, Bung Ginting? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bung Ginting, menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini bersama dengan saya di On Focus. Kita membahas Pilkada Jawa Tengah. Bung Ginting ini banyak sekali yang kemudian menyebaratkan Pilkada Jawa Tengah ini Perang Bintang, Perang Jenderal, begitu ya. Kalau Bung Ginting sendiri sebagai pengantar melihat Pilkada Jawa Tengah dengan hadirnya dua sosok jenderal ini seperti apa, Bung? Ya, ini menarik ya. Apalagi Andika Perkasa di luar dugaannya Jenderal Bintang 4 kok mau-maunya gitu turun ke tingkat provinsi gitu ya. Dan ini bisa menjadi beban bagi Andika Perkasa kalau seorang Jenderal Bintang 4 kalah di pemilihan gubernur itu tentu ada rasa dalam tanda petik memalukan. Begitu ini jadi beban psikologis. Di sisi lain adalah ini sebuah pertarungan karena Atma Ahmad Lutfi, Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi, ini representasi dari Presiden Jokowi. Karena sudah cukup lama menjadi Kapolda, mungkin terlama dalam sejarah Indonesia di Jawa Tengah, empat tahun lebih. Sehingga pertarungan antara Jokowi dengan PDIP ini menjadi mengemuka kembali. Karena bisa dikatakan memang Jawa Tengah itu kandang banteng dan di sisi lain, banteng ini dikeroyok. Hampir semua partai yang duduk di parlemen, bahkan non-parlemen itu bergabung di barisan Komjen Ahmad Lutfi. Jadi kalau melihat ini bisa saja kemudian simpati justru datang ke Andika Perkasa dan pasangannya Hendi. Karena kok ini kasihan benar ya dikeroyok. Kira-kira begitu. Oke, ini kemudian PDIP yang mengusung hanya Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Begitu ya, Bu Ginting ya, yang akan melawan Ahmad Lutfi, Taci Yassin. Yang diusung Kim Plus, kalau bisa saya sampaikan, mirip-mirip lah ya, seperti yang ada di Pilkada Jakarta. Kemudian kalau kita lihat ini kan, tadi juga Bu Ginting sempat mengatakan, Cukup lama seorang Ahmad Lutfi ini ada di Jawa Tengah. Pengenalannya atau penguasaannya terhadap Jawa Tengah juga terbilang sudah cukup lama begitu, Bu Ginting. Bersamaan dengan wakilnya adalah Taci Yassin, yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi di satu sisi PDIP kemudian memasangkan Andika Perkasa begitu ya. Sosok baru yang kemudian baru ditugaskan, meskipun punya wakil yang pernah menjadi wali kota Semarang. Situasi ini sedianya apakah juga bisa menyulitkan PDIP untuk bisa menguasai Jawa Tengah, Bu? Ya, tentu saja. Dari sisi popularitas secara nasional, tentu Andika Perkasa jauh lebih dikenal daripada Ahmad Lutfi. Tapi kalau di Jawa Tengah, tentu Ahmad Lutfi lebih dikenal. Popularitasnya jauh mengungguli Andika. Nah, juga dari segi elektabilitas, tentu saja kemungkinan yang dipotret oleh lembaga survei, tentu Ahmad Lutfi sedikit lebih unggul. Tapi bukan berarti Andika Perkasa dan pasangannya akan stagnan. Tidak. Karena pengenalan masyarakat di Jawa Tengah terhadap Andika kan baru saja. Terutama pada saat diumumkan. Berbeda sekali dengan Ahmad Lutfi memang sudah disiapkan 4 tahun lebih untuk menduduki posisi ini. Tapi bukan berarti bahwa Ahmad Lutfi dan Tadsy Yassin bisa melenggang kangkung begitu untuk dapat meraih kemenangan secara mudah. Tidak. Karena dalam rentang waktu sekitar 2 bulan, apapun bisa terjadi, tergantung bagaimana konsolidasi di antara partai-partai pendukung. Nah, apakah PDIP akan solid? Kalau PDIP akan solid, kemudian di sisi lain, Kim Plus itu tidak solid, maka ceritanya bisa berbeda. Gitu kira-kira. Meskipun kalau kita lihat ini partai pengusung dari Ahmad Lutfi dan Tadsy Yassin ini sangat banyak begitu kalau dibandingkan dengan PDIP. Secara roda pergerakan politiknya apakah juga berpengaruh, Bu Ginting? Atau karena memang PDIP sudah menguasai Jawa Tengah karena basicnya adalah kandang banteng begitu ya? Tidak cukup sulit juga meskipun tidak diusung atau tidak dibersamai oleh partai politik lain? Yang di luar perkiraan orang lain adalah bahwa pada saat terjadinya pilkada itu, presidennya sudah bukan Jokowi lagi. Presidennya sudah presiden terpilih Prabowo Subianto. Apakah kemudian partai-partai pendukung Ahmad Lutfi itu akan tetap solid? Belum tentu. Ini bisa cerai-berai karena kemudian akan sulit juga Jokowi masih memiliki pengaruh. Saya kira ini beban berat bagi Kim Plus, bagi Ahmad Lutfi dan Tadsy Yassin. Karena bisa saja dukungannya ini hanya semata-mata dukungan di atas kertas. Tapi dukungan lain bisa berbeda. Apalagi kalau kemudian di dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti, PDIP masuk di dalam kabinet, ini hitungannya bisa menjadi lain. Dan Ahmad Lutfi bisa saja kemudian gigit jari. Saya yakin di beberapa survei juga elektabilitas Andika Perkasa juga akan semakin mendekati. Bahkan bisa juga melampaui Ahmad Lutfi. Karena kita lihat dari sisi orang yang cenderung menjaga kebugaran, kesehatan, tentu akan lebih memilih Andika Perkasa. Kalau mungkin yang lebih muda akan cenderung ke Ahmad Lutfi. Tapi ini sekali lagi menurut saya pertarungan politik juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana pandangan Prabowo Subianto nanti sebagai Presiden melihat gerakan politik yang terus berkembang. Apalagi kalau hubungannya semakin baik dengan Megawati Soekarno Putri, maka tentu saja Andika Perkasa juga berkepentingan. Andika Perkasa juga berkepentingan dan karena ada korelasi dengan Prabowo Subianto sebagai sesama militer. Di sisi lain, Ahmad Lutfi adalah polisi. Di situ juga Prabowo akan menentukan sikap juga melihat dinamika yang akan berkembang. Sejumlah pihak juga mengatakan, Bu Ginting, bahwa selain memang ini pertarungan antara Ahmad Lutfi dan juga Andika Perkasa atau Perang Jenderal, tapi banyak juga yang mengaitkan bahwa ini adalah battle terakhir. Ini adalah aduk kuat terakhir antara PDI Perjuangan dan juga Presiden Jokowi Dodo. Karena kalau kita lihat kan kandang Banten di Pilpres kan sudah dikoyak habis oleh Prabowo Gibran, yang harusnya dimenangkan oleh PDIP, tapi justru suara tertingginya tidak mengarah pada Ganjar Mahfud pada saat itu. Apakah Bu Ginting juga melihat hal yang sama ini adalah last battle dari PDIP dan juga Presiden Jokowi? Jangan lupa PDIP masih meraih suara sekitar 25 persenan di Jawa Tengah. Itu dalam kondisi Presidennya masih Jokowi. Pada saat nanti Pilkada itu kan Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kondisinya tentu akan lain. Sulit sekali Jokowi akan mempengaruhi grassroots untuk mendukung Ahmad Lutfi. Kalau kemarin itu antaranya peran Jokowi antaranya melalui kekuatan Bansosnya, terutama di kantong-kantong di Jawa Tengah, terutama kantong-kantong masyarakat di bawah. Nah kondisinya kan berbeda sekali. Bansos tidak lagi dipegang oleh Jokowi yang kemudian menyuarakan bahwa ia peduli sekali dengan rakyat kecil dan Bansos nantinya kan juga akan berbeda. Saya kira konteks dalam Pilkada ini, figur itu lebih dominan dan lebih determinan ketimbang partai politik. Oke, figur yang kemudian lebih dominan dibandingkan dengan partai politik. Kalau kita lihat kemudian survei begitu ya, Bung Ginting ini sudah ada dua lembaga survei yang mengeluarkan surveinya dengan hasil yang berkebalikan begitu, yang jauh berbeda. Kalau yang bisa saya sebut misalnya survei Kanigoro Network ini, elektabilitas Ahmad Lutfi Tachiasin ada di 45,2 persen dibandingkan Andika Hendi 37,7 persen. Tapi di satu sisi ada survei lain juga, LKPI, yang justru yang lebih unggul adalah Andika Hendi 64,8 persen begitu, dibandingkan Ahmad Lutfi Tachiasin 31,4 persen. Adanya dua survei yang hasilnya cukup berkebalikan ini, apakah juga bisa digambarkan bagaimana kemudian masih sulit untuk bisa memetakan dua paslon ini, pemilihnya sejauh mana, Bung? Persis. Jadi memang masih sangat dinamis sekali bagaimana elektabilitas dan popularitas dari masing-masing pihak itu akan terus bergeser. Popularitas Andika Perkasa kan pelan-pelan naik begitu namanya didaftarkan. Juga elektabilitasnya juga di sisi lain sudah ada yang memastikan lembaga survei justru mengungguli Ahmad Lutfi. Jadinya menurut saya pertarungan ini belum selesai, pertarungan ini masih akan dilihat bagaimana program-programnya. kita belum melihat program kampanye mereka. Dan itu juga akan sangat menentukan. Apalagi di Jawa Tengah ini, PDIP dalam beberapa kali pemilu itu masih tetap unggul dibanding yang lain. Walaupun dalam apil pres kemarin, tentu saja Prabowo Subianto lebih jauh mengungguli apa namanya, Ganjar Pranowo. Tapi saya sebutkan di awal bahwa persoalan pilkada, pilpres itu figur itu jauh lebih menentukan ketimbang partai politik. Nah, lagi-lagi, apakah mesin partai politik di Kimplus itu akan berjalan efektif atau tidak? Nah, kalau kemudian yang berjalan mesin politik PDIP yang justru berjalan lancar, maka bukan tidak mungkin Andika Perkasa yang akan tampil sebagai pemenang dalam pilkada nanti. Kita lihat saja, mesin politiknya, jangan-jangan ada mesin politik yang mogok, karena berbeda dengan pilpres, orang mau dukung, karena ada harapan masuk di dalam kabinet. Nah, kalau pilkada gubernur, kalau misalnya partainya dukung, partai saya dapat apa? Kami dapat apa? Kan tidak ada kabinet. Karena ini pemerintahan daerah, gitu. Kecuali hanya di BUMD, BUMD. Di sisi lain, Jawa Tengah termasuk provinsi yang termiskin, salah satu provinsi termiskin di Pulau Jawa, sehingga orang mungkin merasa bahwa partai-partai politik pendukung juga, saya mendukung dapat apa. Saya mendukung karena presidennya masih Jokowi. Itu bisa saja terjadi. Jadi ini masih akan kita lihat dinamika dalam dua bulan terakhir ini. Tidak jadi jaminan ya, Bung Ginting, meskipun diusung oleh banyak partai politik, tapi sama dengannya adalah bisa mendapatkan kemenangan. Ini tidak jaminan ya di pilkada? Tidak jaminan. Banyak sekali peristiwa di mana partai politik yang mendukung hanya sedikit, tapi kemudian justru solid dan bisa menang. Di sisi lain, bagaimana membagi pekerjaan pada partai-partai yang begitu banyak, tim plus dan partai-partai non-parlemen juga berada di kubu Ahmad Lutfi, tuntutannya akan lebih banyak. Apakah mereka juga mau bekerja lagi? Karena sudah selesai, pilkadanya juga tidak berbarengan dengan pelaksanaan pemilu legislatif, sehingga tidak ada yang mau berkorban seperti itu. Ini selesai saja hanya sekedar pertarungan mendapatkan posisi gubernur lain kemarin dengan pemilihan presiden di mana dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPRR, RDPRD, dan juga DPD. Ini akan saling mendukung. Kalau sekarang menurut saya akan terlepas itu. Jadi tidak jaminan seseorang yang didukung oleh begitu banyak partai politik akan memenangkan pilkada baik gubernur maupun bupati dan wali kota. Oke, Bung Ginting kalau kita melihat secara ketokohan begitu ya, Ahmad Lutfi, Tadsyiasin, kemudian Andika Perkasa, dan juga Hendra Prihadi. Apakah kemudian sosok-sosok, dua sosok atau dua pasangan ini juga cukup ideal secara ketokohan begitu di Jawa Tengah untuk kemudian bisa berduel dan nantinya bisa meraum suara di Jawa Tengah ini, Bung? Kalau kita lihat yang ideal di Jawa Tengah itu, mungkin PDIP sebenarnya lebih ideal menyorongkan bambang pacul yang suara elektabilitasnya jauh, lebih tinggi daripada Andika Perkasa begitu ya. Tapi ini mungkin ada kebijakan lain, ada faktor politik yang kemudian mengharuskan PDIP menyorongkan Andika Perkasa. Barangkali untuk Pilpres yang akan datang, ini semacam jembatan seperti Ganjar Pranowo dari Gubernur Jawa Tengah untuk ikut maju dalam Pilpres. Begitu juga rencana PDIP dengan Andika Perkasa bisa seperti itu. Nah, bagaimana dengan Ahmad Lutfi? Ini kan sebenarnya polisi aktif yang memang sebentar lagi akan pensiun, tapi kemudian diberikan posisinya di kementerian, perdagangan. Ini sebenarnya juga untuk memperpanjang usia pensiunnya, karena bisa saja kemudian posisinya tidak pensiun berhenti di usia 58. Nah, kelihatan sekali sejak 4 tahun lalu Ahmad Lutfi ini disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki Jawa Tengah selain Kaisang Pengarap. Nah, ini tentu saja sudah diperhitungkan dalam rentang setahun ini, terutama pada saat Pilpres. PDIP menurut saya akan dalam tanda petik gila-gilaan untuk memenangkan Andika Perkasa, karena ini pertaruhan harga diri yang sangat tinggi sekali bagi PDIP, terutama di Jawa Tengah. Boleh kalah di tempat lain, tapi tidak boleh di Jawa Tengah. Itu saya kira yang akan menjadi jargon perjuangan PDIP untuk memenangkan Andika Perkasa dalam Pilkada Jawa Tengah sekarang ini. Oke, boleh kalah di tempat lain asal jangan kalah di Jawa Tengah ya. Itu kemudian misi besar atau hal besar yang harus bisa diwujudkan oleh PDIP perjuangan. Kemudian pertanyaannya, Bung Kinting, bagaimana kemudian upaya atau hal yang bisa dilakukan oleh PDIP perjuangan, termasuk juga Andika Perkasa dan Hendra Priyadi untuk bisa mendekati masyarakat dan nantinya bisa memenangkan Pilkada Jawa Tengah? Ya, Hendra itu kan sudah sangat dikenal ya, di Jawa Tengah dalam hal ini di Semarang, Ibu Kota Jawa Tengah. Dan saya kira Hendra ini yang justru akan menjadi ujung tombak untuk turun ke masyarakat. Karena Andika kan lebih kelihatan seperti orang yang di Menara Gading, orang yang di pusat tiba-tiba ditempatkan di daerah, pasti agak kelabakan, gelagapan begitu ya. Berbeda dengan Ahmad Lutfi yang memang 4 tahun lebih menjadi Kapolda Jawa Tengah, Tadsyasin juga sudah menjadi wakil gubernur dari Ganjar Pranowo, sudah lebih dikenal. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah komposisinya, komposisi pasangan Andika Perkasa dengan Hendra ini, itu tidak ada merepresentasikan kelompok Islam. Sementara, Kubu Ahmad Lutfi dengan Tadsyasin, ini kan representasi Islam. Sementara, kalau kita lihat, bukan cuma kelompok nasionalis saja, tapi juga kelompok Islam harus diperhatikan. Itu komposisinya agak mirip dengan Jawa Timur. Dan ini kekurangan pasangan Andika Perkasa dan Hendra ini, karena hanya ada satu partai di situ. Tapi ini juga tantangannya, bagaimana mereka harus bisa merangkul umat Islam di Jawa Tengah untuk memberikan dukungan kepada mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam itu kan representasinya sudah ada melalui PKB, kemudian PAN, P3 justru ada di kelompok Ahmad Lutfi dan Tadsyasin. Jadi, kelompok ini lebih lengkap lah ya, Kubu Pendukung 02, Ahmad Lutfi dengan Tadsyasin, lebih lengkap begitu untuk bisa merangkul umat Islam. Nah, inilah tantangannya dan jangan lupa persoalan ini juga yang menjadi masalah di kubu PDIP, karena PDIP agak sepertinya ada jarak dengan umat Islam di era pemerintahan Jokowi ini. Oke, ada satu PR bagaimana kemudian bisa merangkul kelompok Islam begitu ya, Bung Ginting ya, bagi pasangan Andika Perkasa dan juga Hendra Prihadi. Lalu, terakhir, kemudian Bung Ginting, apa yang juga bisa diupayakan atau PR besar apa yang nantinya bisa harus dilakukan oleh pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tadsyasin, meskipun secara cakupan pendukung begitu sudah ada kelompok Islam didukung oleh banyak partai politik, tapi kalau seluruhnya tidak jalankan juga tidak bisa merangkul kemenangan, Bung. Iya, pertama memang selain pengenalan ya, elektabilitas, popularitas, maka program-program juga akan sangat menentukan termasuk komunikasi politik yang akan mereka bangun di masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah ini punya kultur yang agak berbeda ya dalam pengertian. Mereka sinkretis bisa menggabungkan unsur Islam, unsur budaya dalam satu wadah. bagaimana mereka bisa memanage sinkretisme di Jawa Tengah itu untuk menjadi keunggulan suara bagi dua pasangan ini. Jawa Tengah adalah daerah sentral basis nasionalis dan sejarah pemilu 55. ini kan merupakan kantong PNI dan kantong PKI ya pada 1955. Nah sekarang dengan telah berakhirnya PKI setelah peristiwa 65, tentu saja kubu nasionalis seperti tidak ada lawannya begitu ya. Nah tinggal kemudian prosentase PDIP yang meraih sekitar 25-26 persen itu apakah mereka bisa memanfaatkannya menjadi dua kali lipat setelah PDIP itu lepas dari Jokowi dan Jokowi juga lepas dari PDIP. Disinilah adu pertarungan pengaruh keluarga Megawati Soekarno Putri dengan pengaruh keluarga Jokowi terutama di Jawa Tengah ini. Jadi ini menarik seperti di awal pertanyaan tidak bisa dilepaskan dari pertarungan PDIP dengan Jokowi ronde kedua dalam pemilu kali ini. Oke ini menjadi PR besar juga sembari nanti ya Bung Ginting kita melihat program-program apa saja begitu yang akan diunggulkan oleh kedua pasangan ini yang pastinya program ini nantinya yang bisa menggayat masyarakat di Jawa Tengah untuk memilih siapa calon gubernur yang akan memimpin lima tahun mendatang. Bung Ginting terima kasih banyak luar biasa sekali untuk diskusinya dalam Tribus Sanfokus hari ini semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali dengan tema-tema lain selamat beraktifitas kembali Bung Ginting. Baik Mbak Nila terima kasih salam salam terima kasih banyak mengamat politik Universitas Nasional selamat Ginting Tribuners mempersamai kita dalam Tribus Sanfokus hari ini nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain pastinya saya Nila Irda pamit undur diri terima kasih banyak dan sampai jumpa download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati